Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian wilayah Provinsi Jambi bakal dikuir hujan, khususnya pada hari H pencoplosan, Rabu 14 Februari 2024. BMKG memprediksi cuaca di wilayah Provinsi Jambi saat hari pemungutan suara pemilu 2024 berpotensi hujan ringan. Untuk itu masyarakat diminta perlu muas padai. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistiono menyarankan agar pencoplosan pemilu dilakukan waktu pagi hari sebelum pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Ibnu mengatakan ada beberapa daerah cuaca yang berdampak hujan dan perlu waspada, yakni di wilayah Botanghari, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, Merangin, dan Bungu. Dikatakan Ibnu, pihaknya telah menyeleksi waktu kejadian hujan pada bulan Februari di Provinsi Jambi, yakni pada jam 10 siang hingga 16.00 waktu Indonesia Barat, serta ditapa pada pukul 1.00 dini hari hingga 6.00 waktu Indonesia Barat. Ada potensi hujan ringan hingga lebat, jadi perlu diwaspon lain. Dan kedua Pak Asyidat, izin bahwa untuk di Provinsi Jambi Jambi ini, kita belum menyatakan potensi waktu kejadian hujan. Waktu kejadian hujan pada bulan Februari, khususnya di Provinsi Jambi, itu pada jam 10 siang sampai jam 16.00 sore. Dan juga nanti akan ditambahkan jam 1 dini hari sampai jam 6 dini hari. Sehingga saran kami untuk pemilu tanti bisa disiapkan lebih baik dari bulan Februari sampai jam 10 siang. Karena ada jam 10.00 sampai jam 10.00 dan ada potensi hujan di Provinsi Jambi.